KSD Negeri Sriwedari nomor 197 Solo tata pelaksanakan pembelajaran tata pembuka perdana. Di tahun ini, SDN Sriwedari hanya mendapatkan satu orang siswa baru. Ini merupakan hari pertama bagi Asam Maruf Bikolbi, siswa baru SD Negeri Sriwedari Solo. Namun berbeda dengan yang lain, Azam tidak memiliki teman sekelas baru. Pasalnya tahun ini, sekolahnya hanya mendapatkan satu siswa baru yaitu dirinya. Azam ditemani guru wali kelas berkeliling sekolah untuk mengenal lingkungan. Kemudian Azam belajar di kelas tanpa teman baru. Kelas satu, hanya ada dua orang siswa, Azam dan satu lagi siswa yang tinggal kelas. Namun di hari pertama, hanya ada Azam seorang yang masuk. Namun hal ini tidak mengurangi semangat Azam untuk belajar. Mas Azam senang belajar di sini? Senang. Mas Azam tahu kan, temannya Mas Roma ya? Iya. Mas Roma hari ini tidak berangkat? Iya. Mas Azam tetap senang tahu? Iya. Takut gak? Enggak. Semangat belajar di sini? Semangat. Semangat sekolah? Semangat. Walau hanya ada satu orang siswa baru, namun kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan seperti biasa. Jam belajar juga sama dan diampu oleh satu guru kelas. Sistemnya tetap sama, Mas. Jam pembelajarannya juga sama, dan itu semuanya, nanti saya serahkan guru kelasnya untuk masalah itu, untuk kelas bawah itu jam pelajarannya itu 30 per jam pelajaran itu ada 6 jam pembelajaran. Jadi pembelajarannya tetap sama, tetap di belajar seperti itu, walaupun hanya 2. Sementara proses regrouping atau penggabungan sekolah baru akan dilakukan pada tahun ajaran baru mendatang. Karena proses ini tidak bisa dilakukan secara mendadak. Dan kemungkinan besar akan digabung dengan sekolah terdekat dari lokasi tersebut, di mana ada beberapa sekolah dasar negeri. Terima kasih.